oke selamat pagi salam dan bahagia selamat datang kembali di mata kuliah proses manufaktur nah di pertemuan ini kita akan membahas tentang materi kedua kita yaitu mesin perkakas konvensional 1 nanti di outline itu ada mesin perkakas konvensional 1 dan 2 yang konvensional 1 nanti membahas tentang mesin bubut dan mesin miling miling and turning mesin kemudian yang perkakas 2 mesin perkakas konvensional 2 itu akan membahas tentang proses potong, grinding, dan drilling oke kita langsung saja masuk ke materi nah sebelum ke mesin bubut dan mesin miling saya akan menjelaskan dulu proses permesinan secara umum nah proses permesinan itu merupakan suatu proses yang paling serbaguna dan akurat dari semua proses manufaktur dalam kemampuannya untuk menghasilkan keragaman geometri dan bentuk komponen nah disini yang saya garisbawai adalah serbaguna dan akurat jadi fungsinya sangat luas dan hasil yang di peroleh dari proses permesinan itu akan akurat kemudian keragaman geometri dan keragaman bentuknya juga beranik karagam nah disini yang paling saya garisbawai adalah keakuratan dari hasil proses permesinan akurat dalam artian apa? ya dalam artian ukuran antara tujuan kita atau target kita dengan hasilnya itu nanti akan sangat mirip itu sangat berdekatan kemudian perbedaan mesin proses permesinan dan proses casting itu kalau proses casting itu sebenarnya juga menghasilkan banyak variasi bentuk namun proses casting tidak sepresisi dan seakurat proses permesinan dalam menghasilkan dimensi benda atau ukuran benda nah seperti contoh kemarin contoh pembuatan silinder pada motor nah itu kan melalui proses pencetakan dulu ya pencetakan logam kemudian dia tetap di bagian-bagian tertentu dia tetap dilakukan proses finishing dengan proses permesinan tujuannya apa? tujuannya agar bagian-bagian yang penting atau bagian-bagian yang berpasangan dengan komponen lain itu akan diperoleh ukuran yang presisi jadi tetap melibatkan proses permesinan oke secara umum proses permesinan dibagi menjadi dua yaitu rotational dan non-rotational untuk rotational itu benda kerja mempunyai bentuk silindris atau mirip seperti piringan karakteristik proses ini adalah alat potong memotong material yang berputar nah jadi materialnya di rotational itu berputar sementara alat potongnya itu bergerak secara linier bendanya hanya berputar dan alat potongnya bergerak secara linier contoh dari proses ini itu adalah proses bubut dalam proses bubut luar proses drilling atau proses pengeboran namun proses drilling disini ini menggunakan mesin bubut ya proses drilling yang menggunakan mesin bubut bukan yang menggunakan meja atau berduduk atau bertangan kemudian ada juga proses cylindrical grinding atau proses grinda untuk benda kerja silindris kemudian yang non-rotational itu bentuk bendanya berupa balok atau kubus atau bentuknya bisa dibilang kotak-kotak geometri dibentuk dengan gerakan linier dari benda kerja benda kerjanya bergerak secara linier ya kalau yang non-rotational dikombinasikan dengan gerakan berputar atau dan gerakan linier jadi benda kerja alat potongnya itu yang bergerak berputar berputar saja atau berputar dan bergerak secara linier secara bersamaan nah contoh dari proses ini adalah proses milling proses shaping dan proses sewing nah kalau proses milling ini yang akan kita bahas di pertemuan ini kemudian ada juga proses shaping dan sewing kalau sewing proses penggergajian ya semua proses penggergajian baik dengan mesin atau gergaji manual namanya adalah sewing kemudian proses shaping itu proses pembentukan tetapi disini proses shaping itu sebenarnya ini agak sedikit mirip dengan proses bubut tetapi mirip juga dengan proses milling nanti akan saya jelaskan lebih lanjut nah kita langsung masuk ke proses berikutnya saja nah ini untuk proses permesinan yang rotasional bisa dilihat disini ada 3 gambar disini ini proses rotasional hampir semua proses rotasional atau mayoritas proses rotasional dilakukan di mesin bubut nah ini contoh proses yang rotasional dicontohkan dengan proses pemubutan disini benda kerja yang berbentuk silindris akan berputar kemudian alat potongnya kalau alat potong di mesin bubut namanya adalah pahat bubut seperti ini bentuknya nanti alat potongnya ini akan bergerak dari kanan ke kiri jadi benda kerjanya ini tadinya masih utuh kemudian pahatnya dari sini benda kerjanya berputar pahatnya bergeser dari kanan ke kiri untuk memotong benda kerjanya jadi ini mengurangi diameter oke kemudian ada juga proses bubut ini proses bubut virus atau untuk membuat kontur seperti ini kalau ini pahat bubutnya bergeraknya miring seperti ini tidak lurus horizontal seperti ini tapi dia miring kemudian ada juga yang proses pembubutan kontur jadi pahat bubutnya bergerak untuk menghasilkan kontur tertentu dari benda kerja nah untuk proses yang ini proses yang pembubutan kontur ini hanya bisa dilakukan di mesin bubut CNC yang sudah terintegrasi dengan komputer kalau dengan proses manual ini sangat sulit kemudian yang rotational ada juga proses pembuatan ulir atau threading nah proses pembuatan ulir ini dilakukan dengan beda kerja yang berputar mirip seperti proses pembubutan tetapi disini menggunakan alat potongnya adalah pahat ulir nah yang sangat membedakan perputaran disini itu akan sinkron dengan pergerakan pahat ulir disini perputarannya lebih pelan dan relatif lebih pelan dari proses pembuatan biasa seperti ini dan pergerakannya akan sinkron dengan pergerakan alat potongnya jadi misalnya seperti ini ini bergerak berapa kali ini bergerak berapa meter per sekon misalkan seperti itu jadi ini sinkron semakin cepat bergeraknya benda kerja ini maka pergerakan dari pahat ulir juga semakin cepat di mesin bubut manual yang men-sinkron pergerakan ini ini biasanya diatur secara mekanis dengan perbandingan roda gigi dan perangkat mekanis selainnya proses pembuatan ulir itu tidak langsung dalam seperti ini tapi sedikit demi sedikit jadi hanya sedikit dulu kemudian diperdalam sampai diperoleh ketinggian ulir yang diinginkan kemudian di proses non-rotasional contohnya itu adalah proses milling dimana disini proses milling menggunakan alat potong yang namanya cutter milling bentuknya seperti ini nah proses milling sendiri nanti dibagi menjadi dua yaitu vertikal dan horizontal ini yang vertikal kalau vertikal pahatnya cutter millingnya berdiri seperti ini kalau yang horizontal cutter millingnya tidur seperti ini oke kita lanjut nah sekarang kita masuk ke mesin bubut proses proses pembubutan itu merupakan proses permesinan yang mana alat potong dengan poin tunggal atau single point tool memotong material dari permukaan benda yang berputar nah disini bendanya berputar dan yang memotong adalah single point tool atau alat potong dengan poin tunggal yang dimaksud single point tool di pahat bubut seperti ini nanti ada juga multi point tool contohnya adalah cutter milling seperti ini dimana dia poin potongnya ada beberapa seperti ini tapi ada juga mesin milling atau cutter milling yang menggunakan single point tool juga ada tapi mayoritas menggunakan multi point tool seperti ini oke mesin bubut disebut juga dengan lead yang berarti mesin bubut dan dalam bahasa inggris disebut dengan turning mesin kemudian pekerjaan dengan mesin bubut itu benda kerjanya berputar cutting tool atau alat potongnya bergerak secara linear atau linear motions intinya itu kemudian mesin bubut itu disebut juga mother of machine tool kenapa? karena mesin bubut itu pada awalnya sebelum ada mesin-mesin perkakas semua mesin-mesin itu awalnya dibuat dengan mesin bubut sehingga dihasilkan mesin perkakas yang lain sehingga disebut mother of machine tool kemudian spesialisasi dari mesin bubut itu untuk membentuk permukaan silindris dan membentuk permukaan yang rata atau flat surface oke kita masuk ke bagian-bagian mesin bubut dulu nah bagian mesin bubut itu secara secara umum atau secara garis besar itu terbagi dari bagian-bagian ini yang pertama adalah headstock kemudian nanti headstock dijabarkan lagi menjadi bagian-bagian yang lebih spesifik seperti motor belt transmisi dan sebagainya kemudian ada juga tailstock tailstock ini letaknya disini ini fungsinya nanti untuk menumpu benda kerja yang dikerjakan jika benda kerjanya itu panjang jadi harus ditumpu kanan dan kiri yang kiri dapat cak cak bubut yang mencekam dan berputar yang disini untuk menumpu agar benda kerjanya tidak posisinya lebih kuat ketika di bubut yang headstock ini ini nanti isinya di dalamnya ada motor belt yang fungsinya untuk mengatur gerakan berputar dari benda kerjanya melalui cak bubut ini mau RPM-nya berapa kemudian nanti pergerakannya seperti apa dan sebagainya diatur di headstock ini kemudian ada juga carriage nah carriage ini tempat meletakkan pahat nanti disini ada ada mekanisme untuk meletakkan pahat dan juga untuk mengatur pergerakan pahat jadi sistem kontrol pahat itu semuanya di kontrol lewat carriage ini nanti carriage itu ada handwheel disini yang dapat diputar untuk maju-mundurnya pahat dan juga untuk pergerakan ke kanan dan ke kiri pahat kemudian disini ada juga nanti untuk feeding manual atau untuk pemakanan manual dan otomatis mekanisme ulir semuanya diatur di carriage ini kemudian ada juga bed mesin bubut nah ini seperti base-nya ya base atau tulangnya mesin bubut nah bed ini ini fungsinya untuk sebagai guide atau sebagai pemandu carriage jadi carriage itu bisa bergerak kanan dan kiri nanti dia menumpu atau referensinya adalah bed bubut ini ini fungsinya sebagai bantalan atau sebagai pemandu pergerakan carriage kemudian ada juga fit atau lead screw disini nanti bentuknya seperti seperti silindris panjang atau batang panjang dan juga seperti ulir jadi biasanya ada beberapa disini nah fungsi dari lead screw itu untuk mengatur pergerakan carriage secara otomatis jadi carriage itu secara otomatis bisa bergerak untuk proses pemakanan benda kerja pembubutan otomatis jadi tanpa kita gerakan ini bisa bergerak sendiri secara spontan maaf secara konstan jadi bisa bergerak secara konstan untuk menghasilkan benda kerja dengan kehanusan yang lebih baik kemudian di lead screw ini fungsinya juga nanti untuk mekanisme pembuatan ulir ketika kita melakukan ulir di benda kerja nanti lead screw ini yang mengatur pergerakan dari carriage agar sinkron dengan perputaran benda kerja yang ada disini oke secara detail masing-masing bagian tadi dijabarkan lagi menjadi bagian kecil-kecil seperti ini nanti bisa Anda lihat sendiri disini bisa Anda baca sendiri nama-nama dari masing-masing bagian nah disini yang saya sedikit jelaskan itu ada tool post perangkat yang namanya tool post ini fungsinya untuk mencekam bahat bubut jadi bahat bubut itu diletakkan di tool post dicekam di tool post ini kemudian nanti dicekam dan diatur ketinggiannya maju-munturnya dan sebagainya dan kemiringannya itu diatur disini oke sekarang masuk ke kapasitas benda kerja mesin bubut jadi suatu mesin bubut itu kapasitasnya sebesar apa bukan dilihat dari besar kecilnya mesinnya tetapi dilihat dari sini jadi benda silindris yang dikerjakan di mesin bubut itu ada diameter dan panjang benda jadi disini kapasitas itu maksudnya adalah panjang benda maksimal dan diameter maksimal benda yang dapat dikerjakan di mesin bubut mengukurnya bagaimana mengukurnya pertama tel stok ini anda posisikan mundur ke belakang sampai menuh sampai mentok mundur ke belakang kemudian jarak antara cak disini dengan tel stok itu anda ukur panjang disini berarti ini adalah kapasitas maksimal untuk panjang benda yang dapat dikerjakan di mesin bubut ini kemudian untuk diameter maksimal bendanya yang dapat dikerjakan di mesin ini itu dapat dilihat dari tinggi meja di carriads ini jadi carriads ini ada mejanya seperti ini ini tinggi permukaan mejanya dengan jarak titik pusat benda kerja jadi jarak antara meja dengan titik pusat benda kerja permukaan meja dengan titik pusat benda kerja kemudian dikalikan dua itu adalah diameter dari diameter maksimal dari benda kerja yang dapat dikerjakan di mesin bubut ini jadi seperti itu panjang maksimalnya berapa telstoknya dimundurkan mentok kemudian diukur panjangnya antara cak dan telstok untuk kapasitas panjangnya untuk kapasitas diameter benda yang dapat dikerjakan itu mengukurnya dari tinggi meja di carriads ini dengan titik pusat atau sumbu garis pusat atau sumbu dari material yang Anda kerjakan di sini dikalikan dua itu ketemu diameter maksimal yang dapat dikerjakan oke itu untuk kapasitas benda kerja di mesin bubut nah sekarang kita masuk ke pencekam dari mesin bubut nah pencekam ini namanya adalah cak macamnya ada banyak nanti yang model pencekam ada juga yang model kolat ada juga yang model ledok dan sebagainya nah ini saya jelaskan dulu dengan saya jelaskan dulu untuk model cak yang seperti ini nah secara umum itu ada 3 jocak dan 4 jocak nah perbedaannya yang paling mencolok ini jumlah caknya ada 3 ya jumlah pencekam ada 3 untuk 3 jocak kemudian jumlah jonya atau pencekam itu ada 4 untuk 4 jocak tapi yang fungsi yang utama itu bukan dilihat dari situ tetapi untuk 3 jocak ini ketika anda kencangkan nah mengencangkannya dengan kunci yang seperti ini ini ujungnya dimasukkan ke sini kemudian diputar kalau 3 jocak ketika anda putar ini pencekamnya atau jonya akan bergerak secara bersama-sama untuk menutup dan membuka pergerakannya sama ketiga-tiganya akan bergerak secara bersama-sama untuk 4 jocak itu gerakannya independen antar jow ini atau antar pencekam ini gerakannya independen ketika anda putar di sini gerakannya akan independen ya fungsinya apa perbedaannya mayoritas musim bubut standar itu menggunakan 3 jocak seperti ini karena praktis dia diputar sekali ini sudah bergerak mencekam kemudian yang 4 jocak ini biasa fungsinya untuk membuat untuk membuat atau untuk proses pemubutan yang eksentrik atau dengan titik pusat yang berbeda seperti untuk membuat kem dan sebagainya jadi ini titik pusatnya bisa digeser bisa digeser dengan mencetting pencekamnya ini jadi nanti pemubutan eksentrik itu bisa dilakukan dengan 4 jocak tetapi tidak bisa dilakukan dengan 3 jocak tentunya nanti untuk mencekam benda kerja di sini itu diperlukan dial atau diperlukan alat dial untuk mengetahui settingan dari benda kerja eksentrik seberapa saat men-setting pencekamnya ini atau saat men-setting caknya ini oke ada juga model leddock seperti ini dan juga model kolet nah biasanya model leddock seperti ini dan model kolet seperti ini ini biasanya untuk proses finishing atau untuk mengerjakan bagian tertentu agar nanti bagian yang sudah jadi itu tidak lecet jadi menggunakan ini menggunakan leddock dan kolet nah kalau kolet itu prinsipnya dia seperti ulir nanti seperti silindris berlubang seperti ini benda kerjanya dimasukkan kemudian nanti bautnya dikencangkan agar ini mencekam benda kerja sehingga tidak terlalu berbekas berbeda dengan cak yang tadi oke sekarang kita masuk ke perhitungan silahkan diperhatikan dengan baik-baik nah di proses pembutuhan itu ada beberapa perhitungan yang pertama itu adalah perhitungan kecepatan putar spindle atau kecepatan putar caknya jadi ketika membubut benda kerja akan berputar karena dicekam dicak sebenarnya yang berputar itu caknya benda kerja karena dicekam dicak ya otomatis ikut berputar nah putaran spindle atau putaran caknya ini nanti dilambangkan dengan N besar dan satuannya adalah rpm rotation per minute atau putaran per menit jadi 5 rpm berarti 5 putaran per menit dan seterusnya kemudian N disini atau kecepatan putar spindle itu dicari dengan dengan membagi V disini V kecil atau cutting speed dengan P P nanti yang akan kita gunakan kita sepakati saja pakai 3,14 ya dikalikan dengan D0 atau diameter awal material yang akan dibut jadi kecepatan putar ini nanti konstanta dibagi dengan P yang dikalikan dengan diameter awal material berarti yang mempengaruhi kecepatan pembutan apa yang pertama yang paling terlihat disini adalah diameter material awalnya berapa nah biasanya semakin besar benda kerjanya nanti putarannya akan semakin pelan tapi semakin kecil benda kerjanya nanti putaran proses pembutan itu akan semakin cepat tetapi nanti ditentukan juga dengan V ini cutting speed cutting speed ditentukan oleh material pahat dan benda kerjanya jadi pahatnya materialnya apa benda kerjanya materialnya apa nanti dimasukkan ke tabel nanti ketemu cutting speednya berapa nah ini ada tabel cutting speed jadi ini ada material ini materialnya misalkan disini ada mild steel atau MS aluminium dan hardened steel kemudian ini material untuk pahatnya ini material untuk benda kerja ini material untuk pahatnya disini ada material pahat high speed steel atau HSS dan ada material carbide carbide ini yang nanti paling banyak digunakan untuk proses pembutan nah misalkan materialnya itu adalah mild steel pahatnya adalah carbide berarti mild steel kita tarik ke sini carbide ini kita turunnya ke sini nah hasilnya adalah 100 meter per menit untuk cutting speednya misalkan lain total lain material aluminium dibubut dengan HSS berarti aluminium ke sini HSS ke sini ketemu 100 meter per menit tetapi nanti di dalam perhitungan itu samakan dulu satuannya biasanya menggunakan satuan milimeter berarti 100 meter per menit itu akan dikonversi menjadi milimeter per menit kalau 100 berarti jadi 100 ribu milimeter per menit karena 1 meter itu adalah 1000 milimeter jadi 100 ribu per menit oke kemudian disini ada juga feed feed ini kecepatan pemakanan nanti juga ditentukan oleh material pahat dan material benda kerjanya ini satuannya milimeter per touch atau milimeter per gigi oke itu untuk kecepatan putar spindle kemudian rumus untuk diameter setelah pembebutan jadi ini ada DF DF itu diameter setelah pembebutan setelah dibubut benda kerjanya jadi diameter berapa itu dicari dengan D0 atau diameter awal dikurangi 2 D kecil D kecil itu adalah depth of cut atau kedalaman pemakanan atau bisa dibilang majunya pahat itu berapa sih dari sebelum memotong sampai saat memotong itu berapa nah ini ada dua disini karena per proses pembebutan itu kalau pahatnya maju 1 milimeter berarti benda kerja akan berkurang 2 milimeter kalau pahatnya majunya 3 milimeter maka benda kerja ini diameternya akan berkurang 6 milimeter jadi dikalikan 2 sehingga disini rumusnya ada 2 oke kemudian kecepatan pemakanan rata-rata maaf kecepatan pemakanan rata-rata disimulkan dengan FR kecepatan pemakanan rata-rata itu sebut juga dengan fit rate nah FR disini atau fit rate disini nanti dicari dengan mengalikan N atau kecepatan putar spindle dengan F F itu adalah fit nah fit disini itu bisa dicari dengan rumus atau dengan sesuai yang ada disini ini fit nah biasanya disoal itu yang dicari bukan FR nya tapi fit nya jadi FR nya diketahui anda disuruh mencari fit nya jadi nanti rumusnya tinggal dibalik kalau dicari fit nya berarti rumusnya adalah FR dibagi dengan N oke kemudian ada juga waktu permesinan atau TM TM ini rumusnya TM itu ada 2 anda bebas pakai yang mana saja hasilnya akan sama untuk kasus yang sama nanti bisa anda buktikan sendiri TM disini dicari dengan membagi L L itu adalah panjang pemotongan atau panjang benda kerja yang akan dibukut atau panjang pembutan dibagi dengan FR atau fit rate atau kecepatan pemakanan rata-rata jadi tinggal dibagi saja L dibagi FR atau TM disini P dikalikan dengan diameter awal dikalikan dengan panjang pembutan dibagi fit dikalikan dengan V kecil atau cutting speed nanti ketemunya akan sama silahkan anda buktikan sendiri nanti oke kemudian ada juga kapasitas pemakanan atau RMR yang dicari dengan mengalikan cutting speed atau V kecil dengan fit dan dengan depth of cut atau kedalaman pemakanan oke ini rumusnya sudah lengkap nanti silahkan anda pelajari kembali nah di proses pembutan ini ya D0 itu disini diameter benda kerja yang awal atau sebelum dilakukan proses pembutan DF itu diameter benda kerja setelah proses pembutan kemudian L ini nah panjang pembutan itu berapa bukan panjang benda kerjanya ya tapi panjang permukaan yang dibubut itu berapa ada L disini kemudian depth of cut atau kedalaman pemakanan itu berarti panjang panjang pahat bubut ini majunya berapa berarti nanti disini kalau hasilnya sudah jadi jarak antara sebelum dan sudah terbubut itu jarak disini berapa kalau diameter berarti kita kalikan dua karena ini ada D itu ada yang disini dan disini karena berputar berarti nanti pahatnya dimajukan 1 mm benda kerjanya ini akan berkurang 2 mm oke kita langsung ke soal saja suatu material ini material material benda kerjanya ya material benda kerjanya adalah mild steel atau MS dengan diameter 3,5 inci akan dibubut dengan pahat karbide nah disini ada material benda kerja dan ada material pahatnya berarti bisa dicari V kecil atau cutting speed menjadi diameter 50 mm nah berarti ini inci disini itu anda konversi dulu menjadi mm nanti silahkan anda cari sendiri 1 inci itu berapa mm jadi 3,5 inci jadi 50 mm 3,5 ini adalah DF 50 mm ini maaf 3,5 ini adalah D0 50 mm adalah DF sepanjang 50 mm atau L 50 mm kecepatan pemakanan tata-rata ini fit rate diketahui 60 mm per menit kemudian depth of cut maksimal sekali pemakanan adalah 15 mm jadi kita tidak bisa misalkan ingin mengurangi dari diameter 100 menjadi 50 berarti berarti pahatnya tinggal dimajukan separuhnya 25 mili itu tidak bisa proses pembutuhan seperti itu harus dilakukan sedikit demi sedikit nah disini dibatasi majunya pahat atau depth of cut maksimal 15 mm ketika kita membut lebih dari 15 mm ya berarti harus 2 kali 3 kali atau sebagainya pokoknya maksimal itu 15 mm untuk soal ini maksimal maksimal itu bisa mengurangi benda kerja ini sekali proses pembutuhan itu adalah 30 mm untuk diameternya kalau lebih dari 30 berarti nanti lebih dari sekali proses pembutuhannya oke tentukan kecepatan putar mesin dalam RPM depth of cut keseluruhan yang keseluruhan bukan depth of cut maksimal disini yang ini maksudnya maksimal itu majunya bahadubut yang diizinkan itu sekali proses berapa nah itu maksimal disini maksudnya seperti itu kalau yang depth of cut disini itu depth of cut cara keseluruhan atau dari diameter berapa dari diameter berapa kemudian fit rate pemakanan fit pemakanan pertama karena nanti di mesin bubut itu yang kalau kita menggunakan pemotongan otomatis atau proses pergerakan bahan secara otomatis itu nanti yang dimasukkan bukan fit rate tetapi fit nya fit nya berapa yang ideal atau fit nya nanti untuk material diameter sekian itu berapa makanya disini yang ditanyakan adalah fit nya fit itu dalam mm per touch maaf ya ini salah ya ini mm per touch seharusnya sama seperti ini kalau yang mm per menit itu adalah fit rate ini silahkan anda revisi saja langsung di pekerjaan anda di latihan anda kemudian yang keempat yang ditanyakan adalah waktu permesinannya totalnya berapa menit kemudian kapasitas pemakanan pemakanannya jadi kapasitas pemakanan itu banyaknya material yang dapat dikurangi secara volume dalam 1 menit jadi ini satuannya mm per menit setiap soal nanti akan disediakan tabel seperti ini nah tadi diketahui D0 3,5 ini kita konversi dulu menjadi mm 1 inch adalah 25,4 mm sehingga 3,5 itu jadi 88,9 mm nah sebaiknya ketika anda menyaksikan video ini anda pause dulu sebelum masuk ke sini pembahasan anda coba kerjakan dulu dengan rumus-rumus ini kalau sudah baru anda play lagi untuk mencocokkan jawaban anda sudah benar atau belum oke disini saya lanjutkan saja D0 nya sudah dikonversi jadi mm kemudian V atau cutting speed material material benda kerjanya adalah MS atau mild steel material pahatnya adalah carbide mild steel carbide ketemunya disini 100 meter per menit nah ini 100 meter per menit meternya harus kita jadikan mm dulu agar nanti satuannya sama ketika dihitung menjadi 100.000 mm per menit dikalikan 1000 oke kemudian DF atau diameter yang dituju itu adalah 50 mm hasilnya nanti 50 mm panjang membutannya adalah 50 mm juga DOC atau depth of cut maksimal atau damage disini yang diizinkan adalah 15 mm kemudian FR nya diketahui juga 60 mm per menit oke yang pertama kita cari kecepatan putar mesinnya dulu atau N besarnya menghitungnya lihat lagi di rumusnya tadi ini saya tulis ulang cutting speed atau V kecil dibagi P dikalikan D0 atau diameter awal cutting speed disini diambil dari sini sudah dikonversi yang sudah dikonversi kemudian masukkan segini P nya kita gunakan kita sepakati gunakan 3,14 saja dikalikan dengan diameter awal yang tentunya sudah dikonversi menjadi satuan yang sama jadi 88,9 mm nanti diperoleh kecepatannya untuk kasus ini adalah 358,23 rpm atau putaran per menit nanti kita pakai 2 angka di belakang koma saja kecuali hasilnya 0,007 misalkan nanti menyesuaikan tapi yang hasilnya seperti ini itu nanti gunakan 2 angka di belakang koma saja oke untuk yang kedua depth of cut keseluruhan nah depth of cut keseluruhan ini berarti benda itu totalnya dimakan seberapa atau majunya bahat itu secara keseluruhan seharusnya berapa cara menghitungnya rumusnya adalah DF sama dengan D0 atau benda diameter akhir sama dengan diameter awal dikurangi 2D di sini ada depth of cut karena yang dicari adalah depth of cut secara keseluruhan berarti ini tinggal dibalik kita balik di sini ini jadi 2D sama dengan D0 dikurangi DF kemudian tinggal dimasukkan saja D keseluruhannya berarti D nya saja itu berarti ini tinggal 2 nya tinggal di pindah ruas hasilnya DO maaf D0 dikurangi DF dibagi 2 DO dikurangi DF dibagi 2 tapi ini dihitung dulu yang di dalam kurung ketika dimasukkan D0 nya 88,9 dikurangi DF 50 dibagi 2 hasilnya adalah 19,45 mm nah karena depth of cut maksimal yang diizinkan adalah 15 mm berarti ketika kita melakukan proses pembutuhan di kasus ini itu harus 2 kali proses pemakanan karena kalau sekali saja itu belum mencapai diameter yang diinginkan karena 19 berarti 2 kali pemakanan 15 dan cisanya jadi kita membutuhi dulu kita makankan 15 mm kemudian cisanya tinggal berapa untuk mencapai diameter 50 seperti itu oke kemudian fit pemakanan pertama jadi fitnya itu berapa untuk untuk menghitung fitnya rumusnya ini ada rumus FR fit rate itu sama dengan N kali F N kali fit berarti fitnya itu tinggal dipindah ruas N fit sama dengan FR dibagi dengan N besar tinggal dimasukkan fit rate 60 mm per menit dibagi kecepatannya di sini berapa tinggal dimasukkan di sini hasilnya adalah 0,16 mm per tut ya ini ya per tut nanti ini berganti per rotasi sebenarnya karena proses bebut itu single point tool atau satu tut sekali putar itu bisa juga digunakan satuan seperti ini ini sama mm per revolusi mm per revolusi atau mm per tut karena single point tool berarti satu tut sama dengan satu revolusi berarti bisa dibilang satuannya mm per revolusi oke kemudian waktu permesinannya waktu permesinannya berapa menit nah rumusnya adalah TM atau waktu permesinan ini jimbolnya TM sama dengan L panjang pembutan dibagi dengan FR ini tinggal dimasukkan saja L 50mm FR 60mm per menit hasilnya 0,83 menit nah karena TM disini ini untuk sekali proses jadi sekali proses pemakanan karena ini depth of cut yang diizinkan itu lebih kecil dari diameter lebih kecil dari depth of cut keseluruhannya jadi ini D lebih besar DF ya ini maaf maksudnya D keseluruhan itu ketika lebih besar dari depth of cut maksimal yang diizinkan nah ini 19 itu kan lebih besar ya 19,45 itu lebih besar daripada 15 mm sehingga pemakanannya dilakukan dua kali sehingga nanti untuk waktu permesinan keseluruhannya atau TM total itu TM disini karena prosesnya dua kali berarti tinggal dikalikan 2 0,83 x 2 hasilnya adalah 1,66 menit kalau nanti tiga kali pemakanan berarti ini dikalikan 3 seperti itu oke yang terakhir untuk bubut itu kapasitas pemakanan satuannya mm kubik per menit nombangnya RMR nah ini karena ada dua kali proses pemakanan jadi RMR nya ada beberapa karena nanti panjang depth of cut nya beda berarti nanti RMR nya dihitung beberapa kali nah ini untuk RMR pertama ketika memubut dengan depth of cut 15mm atau maksimal sesuai dengan depth of cut yang diizinkan nah untuk itu RMR itu rumusnya adalah VF kali D max D nya disini gunakan yang maksimal karena diizinkan hanya 15mm tinggal dimasukkan V nya 100.000 mm per menit dikalikan fit nya itu 0,16 mm per revolusi diperoleh dari sini kemudian dikalikan lagi dengan 15mm depth of cut maksimalnya yang diizinkan 15mm masukkan sini hasilnya adalah 24.400.000 mm kb per menit kalau terlalu besar bisa Anda konversi jadi m kb per menit itu juga boleh tapi kita sepakat saja disini kita gunakan mm kb per menit nah kemudian tidak sampai disitu karena proses pembutan itu 2 kali 2 kali proses pemakanan berarti ada RMR satu lagi yaitu RMR sisanya nah rumusnya sama V x F x D nah tapi depth of cut disini ada depth of cut sisanya jadi kalau totalnya 19,5mm kemudian yang diizinkan hanya 15mm ini berarti sisanya tinggal kita kurangi 19,45 dikurangi 15 hasilnya 4,45mm tinggal dihitung dan ketemu 712.000 mm kb per menit ya nanti kalau misalkan depth of cut maksimal keseluruhannya itu misalkan ada 40mm kemudian depth of cut maksimal yang diizinkan itu adalah 15 berarti menghitungnya ini satu kali saja maaf menghitungannya ini tetap dua kali karena kalau depth of cut keseluruhannya itu 40 berarti kita memakankan atau memajukan pahatnya itu berarti tiga kali 15 15 dan 10 kan 40 40 dikurangi 15 dulu diameternya kemudian dikurangi 15 lagi totalnya jadi 30 kemudian kan tujuannya 40 berarti yang terakhir itu depth of cut nya sekali dijadikan 10 kemudian dimakankan lagi atau diproses pengumputan lagi ada tiga kali nanti otomatis kalau tiga kali disini jadi tiga kemudian yang ini karena sama-sama 15 ini ketika pemakanannya tiga kali ini RMR nya satu kali saja karena RMR yang pertama dan kedua nanti hasilnya akan sama tapi yang sisanya nanti akan beda disini jadi 10 karena 40 dikurangi 15 dikurangi 15 jadi 10 nah 10 nya masukin sini yang sisanya seperti itu nah silahkan anda koreksi lagi pekerjaan anda sebelum agar nanti ketika ada tugas anda bisa mengerjakan atau ketika ujian bisa mengerjakan dengan baik jadi anda harus hafal skenario nya harus paham skenario nya oke proses pemubutan itu ada banyak macamnya nah ini yang umum ya yang pertama adalah proses facing nah tadi diterangkan kalau proses pemubutan itu menghasilkan permukaan silindris dan flat surface nah facing ini yang dihasilkan adalah flat surface karena facing ini adalah untuk meratakan benda kerja yang ada disini permukaan yang flat silindris yang flat jadi silindris itu ada bagian yang melengkung dan ada bagian yang flat ini untuk proses facing pemubutan facing itu bahatnya bergerak madu untuk memakan benda kerja nanti setelah ini sampai ke tengah dia tarik mundur lagi berbeda dengan proses pemubutan yang mengurangi diameter itu dari kanan ke kiri kemudian ada juga taper turning untuk menghasilkan permukaan taper atau cone seperti ini kemudian ada juga contour turning ini harusnya dengan CNC dengan mesin bubut yang terintegrasi dengan komputer contohnya seperti ini pahatnya bisa bergerak sesuai dengan contour benda kerja yang diinginkan kalau ingin bandanya contour seperti ini tapi dengan mesin bubut konvensional bagaimana gunakan ini foam turning jadi pahatnya sudah dibentuk sesuai dengan contour yang akan dihasilkan namanya foam turning kemudian ada juga namanya chamfering nah chamfering itu adalah proses menghilangkan bagian benda kerja yang tajam jadi kalau kita bubut seperti ini kan hasilnya lancip seperti ini disini ini tajam makanya di chamfer agar sudut-sudutnya itu tidak tajam namanya chamfering kemudian ada juga cut off cut off ini untuk memotong benda kerja dengan pahat potong seperti ini ini juga bisa digunakan untuk membuat contour yang seperti ini dengan kedalaman tertentu sesuai dengan gambar kerja kemudian ada juga proses ulir yang sudah saya jelaskan tadi nah kemudian ada juga proses boring nah proses boring itu proses bubut dalam dan juga ada proses drilling nah kalau drilling itu dengan bor nah drilling dengan mesin bubut itu bornya tidak berputar bornya ini akan dicepit di telstok dia akan berhenti kemudian benda kerjanya yang akan berputar jadi kebalikan seperti bor biasanya proses pengeboran biasanya bornya diam benda kerjanya yang berputar ini sama-sama membuat diameter dalam tetapi dengan bor ini rata-rata bedanya kalau dengan bor itu kondisi awal benda kerjanya belum ada lubang itu bisa dikerjakan dengan bor tetapi kalau proses boring ini harus ada diameter dalamnya dulu dan tinggal membesarkan jadi proses pembulutan dalam atau proses boring itu membesarkan bukan membuat dari awal jadi untuk membuat diameter dalam itu pertama kali tetap di bor dulu dibor dulu sampai diameter tertentu sampai pahat bubut dalamnya bisa masuk kemudian baru dilakukan proses boring atau proses pembutan dalam yang terakhir kenarling kenarling itu proses membuat kontur tertentu di permukaan benda kerja ini sudah ada pahatnya seperti ini dia sudah membentuk kontur tertentu tapi ini keras kemudian nanti akan akan ditekan ke benda kerjanya sehingga benda kerjanya akan seperti kontur yang ada di pahatnya ini oke selanjutnya kita masuk ke proses milling nah kalau proses milling itu adalah proses operasi permesinan dimana benda kerja dipotong dengan melewati alat potong berarti bergerak karena melewati alat potong dengan multi cutting edge contohnya kater milling nah seperti yang saya jelaskan tadi multi cutting edge itu sisi potongnya ada banyak seperti ini kemudian jobnya atau pekerjaannya benda kerja itu diam atau bergerak ke arah pahat potong pergerakan di sini bukan berputar tapi linear benda kerja bergerak secara linear ke arah alat potongnya kemudian cutting tool atau alat potongnya itu bergerak berputar atau rotational motion jadi benda kerjanya itu diam atau dia bergerak secara linear dan cutting toolnya itu pasti bergerak berputar atau rotational motion bisa juga bergerak berputar dan bergerak secara linear oke proses pengerjaannya itu spesialis flat surface atau permukaan yang rata kemudian yang di sini ada multi cutting edge cutter seperti ini multi cutting edge multi point point potongnya banyak tapi ada juga cutter yang single cutting edge seperti ini ini single cutting edge namanya fly cutter single cutting edge nah kelebihannya apa kalau yang multi cutting edge itu diameter cutternya itu akan fix segini saja tetapi kalau yang single cutting edge ini bisa diatur untuk diameter berapa itu bisa diatur karena ini ada bautnya untuk mengatur ini maju-munturnya pahatnya atau cutternya oke kemudian proses milling itu dibagi menjadi dua jenis yang pertama adalah side cutting seperti ini ini mayoritas kita menggunakan side cutting kemudian ada juga yang eh maaf saya kebalik side cutting itu seperti ini side cutting itu pemakanan benda kerja itu menggunakan punggung cutter tidak menggunakan bagian bawah ini kemudian ada juga yang face cutting atau face milling kalau face milling itu menggunakan bagian bawah ini seperti ini contohnya tapi kalau yang side cutting itu menggunakan punggung cutter seperti ini ya pada pada prinsipnya nanti ini berdiri semua ya cutternya ya cutternya berdiri semua oke jenis mesin milling itu ada horizontal dan vertikal dilihat dari posisi cutternya kalau yang vertikal ya cutternya berdiri seperti ini kalau yang horizontal cutternya tidur seperti ini kalau yang horizontal ya berarti nanti pasti pemakanannya adalah side cutting kalau ini bisa side cutting bisa conventional cutting oke bagian-bagian mesin milling yang pertama ada motor spindle cutter handwheel meja kerja handle dan sebagainya base kolom lain-lain nanti Anda lihat sendiri saja dan Anda cocokkan dengan mesin milling yang utuh atau yang sebenarnya bisa Anda cari sendiri gambarnya di google banyak sekali oke proses milling atau operasi pemotongan pada mesin milling itu dibagi menjadi dua up milling dan down milling up milling disebut juga conventional milling down milling disebut juga clamp milling bedanya ini beda pertama adalah pemotongannya material dari tipis ke tebal nah untuk yang conventional milling itu seperti ini jadi benda kerja itu akan terpotong dari bagian tipis ke tebal katanya berputar seperti ini benda kerjanya bergerak linear ke sana ini seperti ini pemutarannya searah searah jarum jam benda kerjanya ke sana kalau benda kerjanya arahnya dibalik ya berarti katanya tinggal dibalik kemudian yang klaim milling itu pemotongan material dari tebal ke tipis dibalik seperti orang mencangkul kalau yang klaim jadi katanya berputarnya seperti ini sebenarnya arahnya sama hanya benda kerjanya dari sini jadi ini seperti orang mencangkul dia dari tebal ke tipis dari tebal ke tipis nah kelebihannya kalau ciri kirinya dulu dari sisa cipnya atau material sisanya yang akan terbentuk dari proses konvensional milling itu akan lebih panjang sisa pemotongannya panjang cipnya cip atau material sisanya panjang kalau yang klaim milling itu cipnya lebih pendek pendek nah ini seperti ini ini panjang ini pendek kelebihannya kalau yang klaim milling itu cepat aus maaf katanya lebih awet kalau yang klaim milling tapi kalau yang konvensional milling itu katanya akan cepat aus oke sekarang kita masuk ke perhitungan dari proses milling nah yang pertama disini ada n juga sama seperti bubu tadi n sama dengan v atau fitrate dikalikan dengan P x D nah tapi disini yang membedakan itu adalah D disini D disini bukan diameter beda kerja tetapi diameter pahat eh maaf diameter cutter millingnya jadi diameter disini adalah diameter alat potongnya n sama dengan cutting speed atau fitrate kecil kalikan P nanti P nya kita tetap pakai 3,14 dikalikan dengan diameter alat potongnya ini keterangannya nah nanti untuk cutting speed cara mencarinya sama jadi kalau proses milling itu benda kerja disini dilihat dari atas ya benda kerja yang kotak seperti ini kemudian ini cutter millingnya diameternya kemudian panjang proses millingnya kemudian nanti ada pergerakan ini atau FR nya fitrate nya kecepatan pergerakan cutter millingnya berapa nah disini ada juga A A ini adalah jarak antara pusat cutter titik pusat cutter millingnya dengan benda kerja sebelum proses terjadi atau sebelum proses pemakanan jadi nanti katernya berputar benda kerjanya akan bergerak atau benda kerjanya diam katernya akan berputar dan bergerak bergeser untuk memotong benda kerjanya ini ini skenario proses milling oke rumus-rumus proses milling yang pertama laju pemakanan atau fitrate ini rumusnya FR fitrate sama dengan N N itu kecepatan putar cutter millingnya dikalikan dengan NT NT disini adalah jumlah mata potong cutter jadi poin potongnya itu berapa kalau kalau cutternya itu ada 4 mata berarti NT nya adalah 4 kalau 6 mata berarti NT nya adalah 6 dan seterusnya kemudian dikalikan dengan fit dikalikan dengan fit fit tadi milimeter per kalau disini milimeter per gigi saja karena kalau milimeter per ref sudah tidak sesuai karena cutter milling itu rata-rata titik potongnya ada banyak ada banyak oke kita lanjut kemudian jarak bebas cutter atau A nah A itu ini ya jarak bebas cutter jadi cutter sebelum memotong benda kerja jarak antara benda kerjanya dengan titik pusat dari cutternya ini adalah A A dicari dengan cara yang berbeda antara vertical milling dengan vertical milling yang B nah ini ada vertical milling A dan vertical milling B apa bedanya nah vertical milling A itu lab bar material itu lebih kecil dari diameter cutternya nah ini lab bar material ini lebih kecil dari diameter cutternya kita gunakan rumus yang ini kalau kalau lebar materialnya itu lebih besar dari diameter cutternya kita gunakan rumus yang ini kemudian vertical milling ini saya revisi ya saya jelaskan ulang jarak bebas cutter atau A satuannya millimeter nanti ketika ketika lebar materialnya lebih kecil dari lebar dari diameter cutternya kita gunakan rumus ini ini vertical milling semua ya tapi yang kondisi A vertical millingnya lebar material lebih kecil dari diameter cutternya kita gunakan rumus ini contohnya ini lebar material lebih kecil dari diameter cutternya tetapi saat lebar cutternya itu maaf lebar lebar benda kerjanya itu lebih lebar dari diameter cutternya kita gunakan rumus yang ini kemudian ada juga kondisi tertentu yang ini yang B ketika kita menggunakan proses milling yang seperti ini jadi kita tidak dari tengah seperti ini tetapi dari samping seperti ini kita menggunakan A yang ini kalau ini kan di tengah kalau ini di pinggir jadi walaupun ini lebih besar atau lebih kecil itu jaraknya tidak digunakan semua sisi cutternya ini tetapi hanya digunakan sebagian sebesar V oke tau ya bedanya ya nanti bisa ditanyakan di kolom komentar kalau ada yang bingung disini atau sikit saya review aja saya ulangi lagi untuk A disini dengan rumus ini itu jika lebar materialnya itu lebih kecil dari diameter cutternya tapi prosesnya seperti ini jadi ini benda kerja langsung dimakan seperti ini tapi kalau lebar benda kerjanya itu lebih besar dari diameter cutternya gunakan rumus ini nah untuk vertical miling yang B itu proses pemakanannya itu dari pinggir akhirnya seperti ini jadi ini benda kerjanya kemudian cutternya disini itu gunakan yang B oke seperti itu kemudian waktu permesinan atau TM TM tinggal dicari dengan L tambah A tadi nanti disini ditambah untuk menambahkan L itu adalah panjang panjang proses miliknya L ditambah A dibagi FR atau fit rate kemudian kapasitas pemakanan disini atau RMR tinggal mengalihkan W W itu adalah lebar pemakanan cutter jadi lebar pemakanan cutter itu ini cutternya nah ini seberapa kalau yang model seperti ini berarti W nya selebar materialnya atau yang kondisi kedua ini berarti W nya sama dengan lebar dari diameter cutternya W dikalikan dengan D D itu adalah depth of cut atau kedalaman pemakanan dikalikan dengan fit rate atau FR oke kita langsung ke soal saja suatu material mid steel dengan ukuran 100x90x80mm nah ini ukurannya ada 3 karena bendanya bentuknya balok ada 3 ukuran akan di miling dengan vertikal miling menjadi ukuran 100x90x 55mm berarti tebalnya tingginya dikurangi dari 80x50mm menjadi 55mm lebar pemakanan cutter adalah 20mm dengan cutter carbide dengan 6 mata potong berdiameter 30mm 30mm kecepatan pemakanan rata-rata itu adalah 45mm per menit jadi kecepatan pemakanan rata-ratanya diketahui atau fit rate diketahui 45mm per menit dan depth of cut maksimalnya sekali pemakanan adalah 15mm jadi kedalaman cutternya itu maksimal adalah 15mm ini berarti berapa kali makan lebar pemakanan cutternya hanya 20mm berarti kalau kita lihat ya kita anggap panjangnya yang 100 kemudian lebarnya yang 90 kemudian tingginya berkurang 80x55 berarti berkurang 25mm kalau dari lebarnya pemakan 20mm berarti 90 itu bisa dimakan sebanyak 5 kali karena lebar pemakannya 20 20 20 20 sampai 4 kali itu baru 80 kemudian yang terakhir itu tinggal sisa 10 tapi 10 itu juga harus sekali pemakanan berarti pemakanannya jumlahnya 5 kali itu untuk memakan atau untuk mengurangi 80 menjadi 75 dulu karena kedalaman pemakanannya atau debuff cut maksimalnya adalah 15mm berarti itu baru 5 kali itu baru mengurangi sebanyak 15mm berarti belum tercapai baru 75 kalau jadi 55 berarti dari 75 itu akan dimakan lagi jadi akan dimakan 15 lagi berarti maaf bukan 75 tetapi 65 menjadi 65 dulu ya 80 dikurangi 15 itu 65 jadi untuk 5 kali pemakanan tadi itu baru mengurangi 80 ini menjadi 65 mm masih sisa 10 lagi 65 ke 55 10 lagi berarti 5 kali itu diulangi lagi masing-masing sekali jadi total pemakanannya dia ada 10 kali 5 kali untuk menghasilkan 80 ini jadi 65 kemudian 5 kali lagi untuk menghasilkan 65 menjadi 55 jadi ada 10 kali pergerakan cutter paham ya sampai disini kemudian tentukanlah kecepatan putar cutter dalam RPM kemudian jarak bebas cutter dalam mm waktu permesinan dan kapasitas permesinan ini kurang satu ya nanti silahkan anda tambahkan fit rate saya edit sekalian saja ini tambahkan fit bukan fit rate tapi fit nah satuannya fit apa mm per gigi oke jadi ada 5 poin disini oke selanjutnya kita langsung ke pembahasannya saja nah disini sudah saya tulis untuk yang diketahuinya mulai dari ukuran material dari 100 x 90 x 80 menjadi 100 x 90 x 55 nah berarti ini nanti yang dikurangi adalah ketinggiannya kemudian nanti seperti yang saya jelaskan tadi proses pemakanannya akan 10 kali pemakanan nah untuk pemakanan pertama sampai keempat maaf untuk pemakanan satu untuk pemakanan pertama sampai yang kelima itu menggunakan depth of cut maksimal yaitu 15 mm nah selanjutnya setelah 15 mm ini terkurangi berarti menjadi 65 mm kemudian yang pemakanan yang ke 6 sampai ke 10 berarti ini tinggal 65 menjadi 55 berarti depth of cut menjadi 10 mm nanti yang ke 6 sampai ke 10 jadi skenario skenario seperti ini pemakanan pertama depth of cut 15 dengan way atau lebar pemakanan itu 20 berarti 20 20 20 20 20 20 kali 4 kan 80 sementara ini 90 berarti pemakanan ke 5 itu nanti w nya adalah 10 w nya adalah 10 pemakanan ke 5 kemudian diulangi lagi untuk d15 itu sebanyak 5 kali juga w nya menggunakan 20 20 yang terakhir 10 tapi yang 6 sampai 10 itu menggunakan depth of cut ini bukan 15 tapi dengan 10 mm sehingga nanti hasilnya ketemu 55 oke untuk yang diketahui selanjutnya adalah w b ini adalah lebar pemakanan yang disini lebar pemakanan cutter 20 mm itu w kemudian diameter cutter 30 panjang pemakanannya karena ini 100 berarti nanti ini juga 100 karena ini panjangnya ini lebarnya kemudian NT ini NT ini adalah jumlah mata cutter itu 6 mata cutter kemudian V yang kecilnya atau cutting speed ini materialnya milk steel carbide berarti yang disini milk steel carbide nah berarti ketemu 100 mm per menit kalau dikonversi menjadi 100.000 mm per menit kemudian fit rate 45 mm per menit dan depth of cut maksimalnya yang diizinkan adalah 15 mm nah depth of cut ini bisa diandaikan ini juga bisa diandaikan sebagai turunnya cutter turunnya cutter itu maksimal 15 mm bentar saya close dulu ini biar tidak mengganggu oke langsung ke pembahasannya pertama kita cari dulu kecepatan putar cutter atau N besarnya rumusnya adalah V dikalikan dengan P dikalikan dengan diameter cutter langsung saja masukkan V yang sudah dikonversi 100.000 mm per menit dibagi nah untuk P kita sepakat 3,4 saja kemudian dikalikan 30 diameter cutter hasilnya adalah 1061,57 rpm nah disini kita pakai 2 angka di belakang koma saja nah sebelum pembahasan ini dimulai silahkan anda pause dulu ya anda kerjakan dulu kemudian pembahasan ini untuk mencocokkan hasil pekerjaan anda kemudian jarak bebas cutter atau A kita gunakan rumus skenario untuk yang vertikal miling B karena ini benda kerjanya kemudian cutter namakan tapi tidak semua sisi cutter jadi 20 20 20 dan seterusnya sehingga kita menggunakan vertikal miling B ini skenario B kita gunakan rumus yang ini nah ini rumusnya rumusnya adalah A sama dengan akar W lebar pemakanan dikalikan dengan diameter cutter dikurangi lebar pemakanan kemudian diakar berarti W nya tinggal kita masukkan W nya 20 milimeter dikalikan dengan diameter cutter dikurangi lebar pemakanan berarti ini dalam kurung dihitung dulu 10 kalikan 20 200 akar 200 ketika dihitung nanti ketemunya 114 14 milimeter itu A nya kemudian lanjut ke fit nah fit ini rumus satuannya adalah milimeter per gigi kemudian kita yang diketahui adalah rumus FR FR sama dengan N besar kalikan NT kalikan fit kalau kita cari fit nya berarti N besar NT ini dipindah ruas sehingga membagi FR berarti F nya sama dengan FR dibagi N besar dikalikan NT masukkan rumusnya masukkan angkanya 45 milimeter per menit dibagi ini RPM nya dikalikan 6 jumlah mata potongnya nah kemudian dihasilkan 0,00706 milimeter per gigi nah kalau nilainya sangat kecil seperti ini jangan dua angka di belakang koma tapi tuliskan semua nilainya kalau dua angka di belakang koma nanti ketemunya 0,00 belum kelihatan nilainya kemudian untuk waktu permesinan waktu permesinan atau TM ini kita hitung dulu waktu permesinan untuk sekali makan jadi untuk sekali proses pemakanan rumusnya adalah L kalikan maaf L atau lebar pemakanan ditambah dengan A kemudian dibagi FR L disini 100 mm ditambah 14,14 mm yang jadi diperoleh dari sini dibagi 45 fitretnya diketahui hasilnya adalah 2,53 menit nah karena seperti yang saya jelaskan tadi ada 10 kali proses pemakanan sehingga waktu 2,53 menit ini dikalikan 10 atau secara detail dikalikan 5 untuk proses pemakanan untuk depth of cut yang 15 dan dikalikan 2 karena ada lagi dikulangi lagi untuk depth of cut yang 10 karena ini kan 80 dikurangi 15 dulu karena maksimalnya 15 jadi 65 kemudian dilakukan lagi untuk jadi 55 berarti untuk depth of cut 10 berarti ada 2 kali dikalikan 2 lagi hasilnya 25,36 menit oke lanjut yang terakhir kapasitas pemakanan ini rumusnya mm gb per menit ini depth of cut pemakanan ini ada 4 maaf maksudnya pemakanannya ada 4 jenis atau kapasitas pemakanannya ada 4 jenis yang pertama itu rmr yang pertama rmr yang pertama itu untuk w ini rumusnya w x d x r untuk w atau lebar pemakanan 20 kemudian depth of cut 15 itu dilakukan sebanyak 4 kali pemakanan pertama sampai ke 4 karena pemakanan pertama depth of cut bisa maksimal 15 dulu w nya juga 20 itu dilakukan 4 kali kenapa 4 kali karena ini kan lebarnya 90 nah ketika 90 kita makankan 20 20 20 20 sampai 4 kali itu kan berarti masih sisa 10 20 kali 4 itu kan 80 masih sisa 10 berarti pemakanan 1 sampai ke 4 itu menghasilkan 80 masih sisa 10 nah untuk pemakanan ke 5 itu menjadi rmr kedua kenapa karena w nya berbeda w nya ini jadi 10 seperti itu jadi 20 20 20 20 20 masih sisa 10 nah yang 1 sampai 4 itu kita hitung dulu disini sehingga w nya 20 d nya 15 fr nya tetap seperti yang diketahui sehingga hasil rmr yang pertama pemakanan 1 sampai ke 4 itu adalah 13500 mm kipik per menit kemudian rmr 2 itu untuk pemakanan ke 5 dimana depth of cut nya masih 15 sementara w nya adalah 20 maaf w nya adalah 10 kenapa 10 ya karena ini tinggal sudah dimakan 4 kali sebanyak 20 jadinya ini tinggal sisa 10 karena 90 dikurangi 80 10 nah ini tinggal sisa 10 sehingga rmr kedua disini w nya adalah 10 mm dikalikan 15 karena depth of cut nya masih 15 masih bisa maksimal dikalikan fit rate nya 45 seperti yang diketahui hasilnya 6750 mm kipik per menit oke lanjut untuk rmr ketiga nah ini kan sudah dimakan 5 kali otomatis tebal tingginya dari 80 sudah berkurang 15 karena tadi depth of cut nya 15 maksimal berarti jadi 65 agar sampai ke 55 berarti depth of cut nya adalah 10 karena 65 kurangi 55 berarti 10 nah makanya disini pemakanan ketiga rmr ketiga itu menggunakan depth of cut 10 sisanya nah rmr ketiga itu pemakanan ke 6 sampai ke 9 kenapa karena pemakanan ke 6 itu ini 20 20 ke 7 20 ke 8 20 ke 9 20 lagi ini untuk depth of cut 10 sisanya jadi 4 kali nah nanti untuk pemakanan ke 10 atau rmr ke 4 itu nanti w nya 10 depth of cut nya 10 karena ini sisa ini juga sisa ini sudah dimakan 4 kali seperti yang tadi seperti yang tadi ini tinggal tersisa 10 sehingga ini w nya tinggal 10 sementara depth of cut nya juga ini dan ini itu sisa jadi ini 10 ini juga 10 sehingga dihasilkan rmr ketiga itu 9000 mm kubik per menit rmr 4 itu 4500 mm kubik per menit jadi rmr nya ada 4 nah untuk menentukan rmr ini ditentukan berdasarkan lebar cutter panjang pemakanan depth of cut dan dimensi bendanya jadi anda tentukan dulu skenario pemotongannya dengan mempertimbangkan depth of cut maksimalnya berapa jadi maksimal itu kita gunakan prioritas pertama kali kemudian w nya disesuaikan dengan lebar bendanya nanti untuk pemakanan terakhir itu tinggal sisa berapa atau bagaimana seperti itu ya nanti kalau masih ada yang kurang paham nanti silahkan anda tanyakan di kolom komentar nanti akan kita bahas bersama oke kemudian untuk tugas minggu depan silahkan anda kerjakan ini ada 2 soal bubur dan miling nah untuk yang miling ini ini tambah fit nanti berarti 1 2 yang ketiga itu fit yang ke 4 ini nanti waktu permesinan kemudian nanti yang kelima ini kapasitas pemakanan jadi ini ada 5 ini ada 5 juga itu diperhatikan nah nanti berarti yang tidak mengerjakan miling yang ini hanya ada 4 atau tidak ada 5 itu berarti anda tidak menyimak videonya sampai habis seperti itu nanti silakan hasilnya ini anda kerjakan di HVS A4 atau kertas polio bergaris itu terserah nanti silakan anda scan dengan cam scanner anda simpan dalam format pdf kemudian anda upload di classroom di wadah wadah pengumpulan tugas di classroom dengan dengan menuliskan nama kelas dan name anda ini semuanya pakai name nanti 2A berarti A nya apa A nya ini perhatikan A nya berarti yang disini A nya jadi 0 nanti pakai name ini silakan disimak baik-baik oke sementara sekian kuliah untuk materi ini saya akhiri silakan kerjakan tugasnya dan dikumpulkan tepat waktu terima kasih dan salam